Intro Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur melaksanakan rapat koordinasi yang bertujuan agar Cianjur tetap kondusif. Rapat tersebut bertempat di Aula Prores Cianjur pada selasa tanggal 18 Desember 2018. Pada rapat Forkopimda kali ini pemerintah membahas menjelang Natal dan Tahun Baru Kabupaten Cianjur harus kondusif untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. PLT Bupati Cianjur H. Herman Soerman mengatakan, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru diharapkan Kabupaten Cianjur tetap kondusif. Herman juga menuturkan peranan masyarakat penting dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Cianjur untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan. Alhamdulillah semua hadir, kita membahas untuk bagaimana ke Cianjur ini kondusif dan Cianjur ke depan lebih maju lagi. Dan Alhamdulillah, saya selaku PLT Bupati Cianjur, banyak masukan dari Paru Komunikasi Pindah Daerah untuk dilaksanakan. Yang lain tadi tujuannya agar Cianjur kondusif, aman, tertib, apalagi sekarang kita menghadapi Natal dan Tahun Baru. Saya ingin Cianjur ini tetap aman dan menjadi tujuan wisatawan baik dari luar kota maupun masyarakat. Sementara itu Herman juga mengatakan pelayanan di Kabupaten Cianjur tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan harus lebih memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa pelayanan-pelayanan dari pemerintah darah khususnya kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Kami sudah mengintrusikan sejumlah jajaran perangkat daerah agar pelayanan lebih diutamakan. Dan Alhamdulillah setelah saya pantau pelayanan kepada masyarakat cukup baik. We'll be planning. selamat menikmati selamat menikmati